5 Jenis Makanan Karbohidrat Pengganti Nasi Yang pertama, nasi kembang kol. Selain dikonsumsi sebagai sayuran, kembang kol ternyata juga bisa diolah menjadi makanan pengganti nasi yang menyehatkan dan ampuh untuk menurunkan berat badan. Nasi kembang kol juga menjadi salah satu makanan utama yang kerap dikonsumsi oleh orang yang menjalani diet keto. Tentu bukan tanpa alasan, dikutip dari Healthline, nasi dari kembang kol dapat mempercepat proses penurunan berat badan, meningkatkan metabolisme tubuh, mengatasi peradangan dalam tubuh, hingga melindungi tubuh dari risiko penyakit tertentu. Yang kedua, nasi merah. Salah satu makanan pengganti nasi yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah nasi merah. Selain membantu menurunkan berat badan, nasi merah memiliki tekstur yang sama dengan nasi putih sehingga bisa memuaskan keinginan terhadap makanan tersebut. Selain cocok dikonsumsi untuk diet, nasi merah juga dapat membantu sistem pencernaan, menurunkan kadar gula darah, dan melindungi tubuh dari risiko penyakit kardiofaskular. Yang ketiga, nasi brokoli. Tak hanya kembang kol, brokoli juga bisa diolah menjadi makanan pengganti nasi. Nasi brokoli cocok dikonsumsi oleh orang yang melakukan diet rendah karbohidrat atau rendah kalori. Dikutip dari Medical News Today, nasi brokoli mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, serta vitamin C brokoli juga mengandung senyawa antioksidan dan antiperadangan yang bisa membantu tubuh melawan sel kanker. Yang keempat, jagung. Jagung mengandung karbohidrat yang dibutuhkan tubuh, tapi dengan indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik adalah indikator seberapa cepat makanan berkabohidrat memengaruhi kenaikan gula dalam tubuh, semakin tinggi angkanya, maka semakin cepat pula makanan tersebut dalam menaikkan gula darah. Yang kelima, singkong. Sama seperti makanan pengganti nasi yang sudah disebutkan di atas, singkong memiliki kandungan serat serta berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh, hanya saja, mengolah singkong harus dilakukan dengan sangat teliti. Singkong memiliki kandungan zat kimia bernama glikosida cyanogen, zat ini dapat melepaskan cyanida dalam tubuh yang bisa memicu keracunan dan bahkan kematian. Karenanya, sebelum dikonsumsi singkong harus dibersihkan dengan baik agar tidak ada zat glikosida cyanogen yang terkonsumsi oleh tubuh, terlepas dari itu, singkong adalah makanan pengganti nasi yang lezat dan mudah didapat. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!